Intro Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-76 tahun, Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu vaksinasi dan pemberian sembako di Sekolah Adiaksa 1 Jambi. Sebanyak 150 siswa Sekolah Adiaksa 1 Jambi hari ini telah divaksinasi COVID-19 tahap ke-2. Acara ini langsung ditinjau oleh Kajati Sabto Subroto yang didampingi Wakajati Hermon de Cristo, para asisten dan kabak TU. Kajati Jambi mengapresiasi langkah vaksinasi remaja, karena menurutnya vaksinasi untuk pelajar tersebut sangat penting untuk membentuk herd immunity. Mengingat di usia remaja tersebut, para pelajar biasanya gemar berkumpul di tempat-tempat umum seperti kafe dan lapangan putsa. Selain vaksinasi, Kejaksaan Tinggi Jambi juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdapat COVID-19. Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua IAD Wilayah Jambi, Ibu Puspa Hermon, dan Ketua Harian Yayasan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Jambi, Edi Iskandar. Saya juga terima kasih atas kehadiran Pak Kadis Kota maupun Pak Kadis Provinsi yang dibagi Pak Kabit. Ini adalah bentuk support dari beliau-beliau, baik secara pribadi maupun secara organisasi, sehingga kita bisa memajukan sekolah kita, sekolah diaksani. Semoga saja untuk tahun-tahun berikutnya, tidak hanya menghadapi hari kemerdekaan ini, tapi momen-momen tertentu ini akan terulang lagi, insya Allah. Saya sebagai kepala sekolah yang baru akan membuat program-program yang akan menaikkan kualitas dari SMP Adiaksa. Yang pertama mungkin kami memiliki kedisiplin yang tinggi, bagaimana background kejaksaan, kemudian ada beberapa kelebihan-kelebihan dari SMP Adiaksa, seperti kami memiliki tafis Quran untuk kedepannya, memiliki English interaktif, dan juga disiplin siswa dan guru. Harapan saya seperti itu. Ya kedepannya kita juga, ini kan salah satu program pemerintah agar masyarakat yang, terutama yang pelajar ya, ini kan di sini pelajar juga, ada anak umur 12 yang dewasa untuk bisa ikut partisipasi untuk kita divaksin ya. Semoga kembali bersekolah seperti dulu. Dari Sekolah Adiaksa 1 Jambi, Adiaksa TV Jambi melaporkan.